7 Rekomendasi Anime School Terbaik Lengkap Semua Genre, Ada Horror Hingga Romance Anime berlatarkan cerita sekolah memang selalu menarik, apalagi ada sederet rekomendasi anime school terbaik yang gak boleh dilewatkan. Buat penggemar anime, wajib banget tau apa saja rekomendasi anime school terbaik. Dari tahun ke tahun, bahkan selalu ada rekomendasi anime school seru, bahkan terlaris. Tidak heran jika anime tersebut berhasil mencetak rating cukup tinggi di antara jajaran genre anime lainnya. Rekomendasi anime school sangatlah lengkap mulai dari genre romance menampilkan kisah cinta anak remaja yang ringan. Ada pula genre rekomendasi anime school aksi dengan kombinasi misteri, bahkan thriller. Buat pencinta anime horror juga gak perlu khawatir, pasalnya ada rekomendasi anime school genre horror yang gak bakal kalah seru. Yuk cek langsung di sini rekomendasi anime school terbaik lengkap semua genre. Sebelum kita lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. 7 Rekomendasi anime school Di posisi ketujuh, Hing School of the Dead Buat penggemar anime horror, Hing School of the Dead wajib masuk waitlist karena Hing School of the Dead mengisahkan tentang wabah zombie yang menyebar di sebuah kota. Fokus utamanya pada toko Takashi Komuro dan para murid di sekolah Fujimi. Ia bersama sahabatnya berjuang melawan para zombie dan bertahan hidup. Namun, Takashi terpaksa membunuh sahabatnya lantaran telah berubah menjadi zombie. Berbagai kejadian tidak terduga melengkapi perjalanan Takashi Komuro, serta orang-orang yang selamat lainnya. Di posisi ke-6, Horimiya Horimiya juga menjadi rekomendasi anime school terbaik lainnya. Dililis pada tahun 2021, Horimiya mengangkat genre komedi, romantis, dan sledge of life. Sementara itu, Horimiya mengisahkan tentang Kyoko Hori yang memiliki dua karakter berbeda. Rahasianya diketahui oleh temannya, yakni Miyamura. Tidak hanya Miyamura, karena Hori juga mengetahui rahasianya. Keduanya kemudian menjadi sahabat dan saling menyimpan rahasia satu sama lain. Seorang siswa bernama Toru ternyata menyukai Horimiya, namun ia ditolak hingga terlibat pertengkaran dengan Miyamura. Sementara itu, ternyata Horimiya menyukai Miyamura begitu pula sebaliknya. Kisah cinta mereka tumbuh begitu manis dan bakalan membuatmu baper mengingat masa-masa sekolah. Di posisi ke-5, Haikyu Buat penggemar anime olahraga, Haikyu wajib banget kalian tonton. Anime ini rilis pada tahun 2014 silam. Mengangkat cendri komedi, drama, dan olahraga, Haikyu mengisahkan tentang Shouyu Hinata yang bergabung dengan klub voli sekolah. Namun karena postur tubuhnya dianggap tak sesuai pemain voli pada umumnya, ia kerap dipandang remeh oleh lawannya. Padahal kemampuannya sangatlah luar biasa, hingga punya julukan raksasa kecil. Suatu ketika, Shouyu menghadapi turnamen dengan lawan gak kalah kuat, di mana ia harus melawan tim Kageyama. Saat pertandingan itu membuat tim Shouyu merasa dendam karena aksi tim lawan yang sangat brutal. Namun ternyata lagi-lagi Shouyu bertemu dengan Kageyama saat SMA bahkan berada pada satu tim. Dapatkah keduanya melupakan kejadian masa lalu dan berada pada satu tim voli? Di posisi keempat, Tora Dora Rekomendasi anime school berikutnya adalah Tora Dora. Anime ini rilis pada tahun 2008 silam, mengangkat genre drama, komedi, romance, dan slits of life. Karenanya, Tora Dora sangat lengket dengan penggalan kehidupan sehari-hari. Berjumlah 25 episode, Tora Dora mengisahkan tentang Ryuji Takasu seorang siswa SMA. Ia kerap disebut menakutkan oleh teman-temannya. Padahal, sosoknya memiliki karakter yang baik. Suatu ketika, Ryuji bertemu Taiga Aisaka. Keduanya menjadi teman dekat dengan berbagai adegan lucu sekaligus menghibur. Benih-benih cinta romantis tumbuh di antara keduanya dengan romansa remaja yang ringan sekaligus manis. Di posisi ketiga, Kimi no Nawa Kimi no Nawa menjadi rekomendasi anime school lainnya tak kalah seru. Anime ini rilis pada tahun 2016 silam, mengangkat genre romance dan supranatural. Namun, anime Kimi no Nawa merupakan movie yang mengisahkan tentang Mitsuha Miyamizu yang bertukar jiwa dengan Taki Tajiwana. Mitsuha Miyamizu merupakan siswi SMA yang ingin hidup di Tokyo. Namun, kejadian tidak tertuga, tiba-tiba ia alami tatkala jiwanya berada pada tubuh Taki. Keduanya saling bertukar jiwa dan menjalani kehidupannya sesuai tubuh mereka. Namun, tak selamanya jiwa mereka tertukar karena suatu ketika mereka bisa kembali pada tubuh masing-masing. Akan tetapi, mereka justru merasakan aneh dengan tubuhnya kini. Tak saling tahu nama dan hidup pada masa berbeda, keduanya berusaha mencari cara agar bisa bertemu lagi. Tapi, dapatkah misi mereka berhasil? Siap-siap ya, anime Kimi no Nawa mengandung kisah yang bikin baper. Di posisi kedua, Masamune Kun no Revenger. Masamune Kun no Revenger menjadi rekomendasi anime school terbaru lainnya. Anime 1 ini rilis pada tahun 2017 silam, mengangkat genre komedi, romans, dan slice of life. Masamune Kun no Revenger mengisahkan tentang Masamune Makabe. Masamune Makabe telah bertransformasi menjadi pria tampan hingga populer di kalangan siswa. Namun, dibalik itu semua, dulunya ia merupakan korban bullying. Ia pun bertemu gadis yang disukainya 10 tahun lalu, tapi menolak bahkan mengejaknya. Karena kesal, kini Masamune bersiap membalas dendam. Akankah identitas Masamune ketahuan oleh Aki Adaki? Di posisi pertama, Anotter. Anotter menjadi rekomendasi anime school pertama yang sangat seru. Kalian tonton. Dirilis pada tahun 2012 silam, Anotter mengangkat genre horror serta misteri. Karenanya, anime Anotter sangat cocok buat kalian yang menyukai tayangan penuh teka-teki. Sementara itu, sinopsis Anotter mengisahkan tentang Mikasi. Sementara itu, sinopsis Anotter mengisahkan tentang Misaki, dikenal sebagai siswa pintar dan populer. Namun, ia tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Kepergian Misaki membuat teman-teman dan guru bersedih hingga menyediakan bangku kosong untuk mengenang Misaki di hari kelulusannya. Kemudian, alur ceritanya mundur tahun 1998 silam, dengan fokus utama pada toko Kochi Sakikabara. Kochi Sakakibara kemudian bertemu dengan Misaki di rumah sakit. Tidak disangka, ia ternyata adalah teman kelasnya di kelas 9 strip 3. Namun, sosok Misaki hanya bisa dilihat oleh Kochi. Ia pun baru tahu bahwa kelas 9 strip 3 adalah kelas yang mengandung kutukan, karena kejadian di masa lalu. Sedangkan, untuk menghindari kutukan tersebut, seorang siswa baru diabaikan. Namun, semua tidak berlaku ketika Sakikibara menjalani interaksi dengan Mei Misaki. Berbagai kejadian misterius kemudian terjadi saat siswa 9 strip 3 tiba-tiba ada yang meninggal begitu saja. Itulah tadi beberapa daftar anime yang menarik jadi tontonan kalian saat luang. Dan jangan lupa, selalu ada update agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan jangan dan jumpa lagi di video berikutnya. See you!